Sobat Youtubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengulas tentang keputusan pelatih kasar tadi Menunggu Amri Zal sebagai Kapten Team Dan Air Langgas Sikipto sebagai Wakil Kapten Team Ya menurut pelatih kasar tadi Amri Zal khususnya memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi Meski sudah berusia 38 tahun Dia mampu menjaga fisik dan performanya Hal ini akan menjadi contoh bagi para pemain muda si WGFC Bagaimana Amri Zal bisa mempertahankan performanya hanya kini Ya leadership Amri Zal, pengalaman dan kemampuannya Dianggap pelatih kasar tadi Bisa membantu si WGFC promosi ke Liga 1 Ya ini dia kemampuan Amri Zal yang tetap terjaga dan terasa hingga kini Ya umpan-umpan panjang yang menjadi ciri khasnya Kemudian kemampuannya melihat celah Dan memulai serangan dari lini bawah meski dia pemain bertahan Ya Amri Zal juga bisa bermain di back sayap kanan Maupun saib kiri dia memiliki kemampuan menyerang yang baik dan bertahan dengan tangan kokoh Ya Amri Zal juga bisa berduet dengan siapapun pemain di lini belakang Sementara Air Langga Sucipto dianggap memiliki kemampuan komplit Dia tipikal penyerang murni Namun mampu memimpin rekan-rekan di lini depan dan menjadi contoh yang baik Peladan yang baik bagi para pemain muda maupun para pemain senior Sejauh ini kemampuan Air Langga dianggap sangat baik dan masih terjaga Ini setinggulnya pun sangat baik Ya ini dia komentar dari pelatih kas Ya saya menurut saya Amri Zal sebagai kapten itu dia punya sikap yang leder Bisa memimpin pemain-pemain apalagi pemain muda Sama dua-duanya antara Langga Air Langga juga bisa memimpin Bisa menjadikan kekompakan dari pemain senior maupun junior Dia bikin kompak tim ini Terima kasih